Intro Hai teman, kembali berjumpa dengan saya Jeffrey Lee Di video ini kita akan membahas cara memakai tools BuzzSumo untuk mendapatkan ide konten Jadi kalau kamu sedang butuh ide konten untuk bikin artikel promosi, atau mau bikin video youtube, atau apapun konten di internet, posting media sosial Kamu bisa gunakan tools ini sebagai salah satu alternatif tools Tools BuzzSumo ini dapat kita gunakan untuk mencari tahu konten apa sih yang sedang, atau yang pernah viral atau viral di internet Jadi dari situ kita bisa dapat inspirasi, dapat ide konten yang menarik Cara menggunakannya mudah sekali, kamu tinggal kunjungi situs buzzsumo.com Kemudian kamu bisa masukkan di bagian kotak ini Kamu bisa masukkan alamat web tertentu, atau bisa juga keyword ataupun topik tertentu Misal kamu punya pengetahuan tentang satu website yang topiknya mirip sama website kamu Misal kamu punya web tentang sepak bola Lalu kamu tahu kamu punya kompetitor atau web lain yang topiknya juga tentang sepak bola Nah, kamu bisa masukkan alamat web itu disini Jadi misalnya saya ingin tahu tentang sebuah situs sepak bola Nah, alamatnya Pandit Football Saya klik go Ke bagian filter date, ini kita bisa atur periode data yang kita inginkan Misalkan pasir atau dalam satu tahun terakhir misalnya Di situs Pandit Football ini saya bisa lihat konten apa aja sih yang paling banyak di share Di situs Pandit Football ini Jadi, saya bisa tahu konten viral apa aja yang ada di situs Pandit Football Misalnya seperti ini Konten-konten viral yang banyak di share Jadi, saya bisa klik Seperti ini misalkan Nanti akan terlihat artikel yang tadi viral di internet tersebut Misalkan lihat Facebook engagement-nya berapa Kemudian Twitter shares-nya berapa Itu bisa kelihatan Nah, ini kontennya Jadi, dari memakai tools Basumo ini Saya bisa meriset konten apa sih yang viral di suatu website Saya bisa baca kontennya Saya bisa petik inspirasi dari sana Saya bisa mencuri ide keywordnya Atau mencari tahu bahan-bahan materi untuk konten saya dari konten tersebut Dan ini sesuatu yang cukup menarik Jadi, kita bisa gunakan Tools ini untuk meriset konten yang viral di suatu situs Atau bisa juga Kita ganti alamat ini menjadi topik tertentu Misalkan Saya coba ganti kata kunci lain Misalkan topik perencanaan keuangan Misalnya disini saya punya channel Youtube Atau blog misalnya tentang perencanaan keuangan Saya bisa masukkan topik tersebut disini Lalu akan terlihat konten-konten yang viral Yang berkaitan dengan topik perencanaan keuangan Misalnya seperti ini Kemudian Cara mengatur perencanaan keuangan Ketika baru memiliki anak Disini dari lingkotanam.com Kita bisa lihat data engagementnya seperti apa Di Facebook Sekian ribu Kemudian Twitter share-nya Link in share dan lain sebagainya Atau total share-nya juga kelihatan Nah, dari sini saya punya gambaran Oh, konten yang viral atau yang diminati market itu seperti apa Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif pertimbangan Dalam membuat konten di website Atau di blog kita Atau di channel Youtube dan lain sebagainya Misalnya juga ada nih Rencanaan keuangan bagi generasi milenial Jadi Semua konten ini bisa saya baca satu persatu Saya bisa ambil Saya petik inspirasi dari tiap konten Lalu semuanya saya combine Dan Itu bisa saya kemas jadi satu konten baru Atau saya bisa dapat inspirasi Ide untuk konten website saya Jadi sekaligus tools untuk riset Atau misalnya mau kata kunci lain Juga bisa Namun sebelum lanjut Di sini Karena kita masih memakai layanan free Ada keterbatasan Jadi Artikel yang viralnya Hanya terlihat datanya sebagian saja Sebagian kecil Dan kita tidak bisa menikmati Fitur-fitur yang Untuk akun pro Seperti Content alert Kemudian ekspor datanya ke Excel Dan dan sebagainya Jadi Memang cukup terbatas Tapi cukup membantu Itu salah satu tools Dari Basumo Tentang most share Lalu ada juga trending now Ini juga bisa di check Terutama kalau kamu ingin Melihat konten-konten yang lagi trending Dalam Periode tertentu Misal Di sini Kamu tinggal klik trending now Kemudian bisa juga Masuk ke kategori tertentu Seperti misalkan Tentang bisnis Konten apa sih Yang sedang trending Yang berkaitan dengan Dunia bisnis Dan ini langsung kelihatan Memang di sini Dominannya Kontennya Untuk di luar Indonesia Konteksnya Tapi bahasanya Mungkin kita coba ganti Dengan bahasa Indonesia Kita lihat Konten yang trending Dalam 24 jam terakhir Terlihat di sini Untuk Konten berbahasa Indonesia Dalam 24 jam terakhir Apa saja yang trending Bisa kelihatan Juga kita bisa Cari berdasarkan Kategori tertentu Di sini Nah demikian Cara menggunakan Tools Buzz Sumo Intinya Kamu bisa Research pakai tools ini Bisa cari tahu Konten apa yang viral Konten apa yang Diminati sama audience Dari situ kita bisa belajar Kita bisa petik inspirasi Untuk Mendapatkan ide konten Untuk website kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton